Terus alamatnya dimana? Aduh, alamatnya tuh gampang ya, jalan pegangsaan. Naik Metro Mini T9, nomor T9. Burung nama ini ya? Berbeda dong! Bah! Bah! Pertama, kegalakan. Yang kedua, baunya yang gak nangan ya? Yang lain bukan punya usul. Saya ada usul, Bu. Saya sudah mencatat tek lama sini. Iya, silahkan. Aduh, lama banget sih. Ini dia. Saudara-saudara. Yang mana daripada teman-teman sekalian dan saudara-saudara sekalian. Daripada adakan. Yang mana, dimana anak gamping saya. Tau, udah, udah, udah. Kepanjangan, kepanjangan. Yang lain, yang lain. Ini kenapa? Kalau saya gak usul ya. Saya mau nanya. Iya, boleh, boleh. Nanti baca ini depan orang-orang banyak ya? Oh, iya dong, pastinya. Kalau gitu, eke Vesel dulu ya. Suka berminyak soalnya. Udah, diam, tim, 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 tim. Gak ada yang bener usulnya, Mik, ya. Gimana sih? Ya udah, kalau begitu saya gini aja ya usulnya. Gimana kalau mungkin nanti isi dan juga pembacaan proklamasinya ini langsung saja oleh para pendiri bangsa. Bagaimana? Bung Karna dan Bung Hatta. Cemput mereka dari Batavia. Bilang sama mereka, kita harus cepat-cepat merdeka. Betul. Kita dalam keadaan mendesak. Ah. Buru. Inang, kalau mereka mau, Inang, kalau mereka... Kalau mereka, Mika, bukan Inang. Oh, iya. Maaf, siap, Mbak Bicot. Kalau mereka mau, kalau mereka tak mau, macam mana? Ya, paksa dong. Baksa dong. Terus, alamatnya di mana? Aduh, alamatnya tuh gampang ya, jalan pegangsaan. Naik metromini T9, nomor T9. Turun depan bioskop, ya. Nah, di deket situ cari warung rokok. Biasanya di sebelahnya ada kucing pipis. Cari aja terus belok kiri, ada tukang ojek, tanya sama dia. Ah, siplah. Ya. Gampang lah itu. Ya, cepetan pergi. Siap. Wih, laku. Ya, udah, udah, pergi-pergi. Sampai, ya. Gampang, Pak. Jorok, jorok, jorok. Buka, buka, buka. Rusak, ya. Mbak. Iya. Tapi kira-kira, itu nyasar nggak? Aduh, nggak mungkin nyasar. Orang itu alamatnya udah sejelas-jelasnya. Nggak. Kamu jadi gitu, ngomongnya biasa aja. Nggak, nggak, nggak. Mereka pasti menemukan dengan benar. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Aduh. Sebentar, sebentar. Sebentar, ini apa sih? Ini kok. Kenapa begini sih? Ini, ini. Ini, ini. Bung Karno sempurna, kok diginiin sih? Aduh. Buka, 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 buka. Katanya harus dipaksa kalau nggak mau. Iya, tapi jangan dibeginiin. Ini buka, dibuka. Aduh. Saat kau bilang, buka apa? Aduh, maaf sekali, Bung. Ini sampai kejadian kayak gini, kami minta maaf sekali, tapi kita memang sebentar lagi keadaan mendesak ingin sempet merdeka, sebetulnya. Oh, merdeka. Ya, baguslah. Ya, bagus. Didukunglah merdeka. Ya, didukung. Iya, tapi mungkin kita pengen tahu mungkin ada usulan mengenai isi proklamasinya itu sendiri, mungkin. Ya, Pak. Kita udah sempet ngetik dulu, Pak, sedikit. Ini kita baru ketik, masih harus di-edit kali-kali. Apa ini, proklamasi? Proklamasi, iya. Mungkin Bapak mau ini. Silahkan direvisi mungkin coba Bapak. Kenapa, Pak? Oh, mungkin butuh kacamata juga. Pinjam dulu, Pak. Pinjam dulu. Kacamata. Ini kacamatanya, Pak. Ini buat apa? Biar bisa baca. Oh, iya. Biar bisa baca? Iya. Ini, Pak. Kebaca nggak? Bisa baca nggak? Apa ya? Ini? Ini bisa kebaca nggak? Eh, buta huruf nggak? Kok Bung Karno buta huruf sih? Bung Karno. Bung Karno kenapa buta huruf? Loh, 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 loh. Cari Bung Karno. Iya. Cari Bung Hatta. Iya. Iya. Loh. Soekarno, Soekarno, Soekarno. Bapak Soekarno itu tetangga saya. Iya. Kalau ini Soekardi, nama saya Hasan. Kalau kami itu Soekardi dan Hasan. Bukan Soekarno, Hatta. Bukan Soekarno, Hatta. Soekardi, Hasan. Betul. Aduh, ini gimana sih? Gimana sih? Kok, kok bisa? Pokoknya, Kok bisa sih? Mereka itu, kata Pak RT, Bapak Soekarno dan Bapak Hatta itu dibawa sama pemuda pemuda-pemuda ke rengas dengklok ada yang penting apa? Hah? Rengas dengklok? Iya. Berarti kita keduluan dong. Berarti kita rengas apa tadi? Blekok. 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 Eh, ini gimana sih pada nyariinnya? Kok bisa salah sih? Inang. Tadi kan Inang sudah ngomong sama aku. Bener kan dari bioskop itu lurus, tirun ke bawah. Eh, loh, ini ada warung makan. Gitu-gitu, aku makan dulu tadi. He? Bukan warung makan, warung rokok. Aduh, akhirnya Pak Kapu. Aduh, akhirnya Pak Kapu. Aduh, akhirnya.